Intro Saya ingin mengetik beratkan kembali Mengingatkan diri saya dan bapak ibu sekalian Sedekah ini salah satu Perintah dalam agama Yang Memiliki pahala yang sangat besar Dan sekaligus Solusi dari setiap permasalahan Itu poin harus digarisbawahi Jadi kalau ada orang yang Ingin mendapatkan pahala Yang melimpah maka ada di sedekah Dan kalau orang ingin Mendapatkan solusi dari permasalahannya ada di sedekah Jadi itu cukup banyak bahasan Hadith ada 11 bab Sudah dibahas yang lalu tapi saya berikan Review nya kurang lebih Jadi hadith-hadith tentang masalah sedekah ini Sangat banyak diantaranya Tidak akan berkurang Harta seorang hamba kerana sedekah Dan sering kami ingatkan Kita seorang muslim beda sekali Dengan pemahaman kapitalis Kalau kapitalis itu Menabung pangkal kaya Kalau islam sedekah pangkal kaya Ini gak mungkin ketemu Mustahil Karena menabung tidak akan keluarkan Sementara sedekah Keluarkan Gak mungkin Orang-orang mereka selalu mengatakan Menabung Selalu saja menabung Jadi dia sangat pelit Untuk dirinya Untuk istrinya Untuk anaknya Untuk lingkungannya Tidak mungkin kapitalis itu royal Gitu Karena mereka pasti akan selalu perhitungan Di setiap apapun yang mereka keluarkan Karena bagi mereka Satu juta rupiah Dikurangi seratus ribu Berarti sisa sembilan ratus ribu Hitung-hitungannya begitu Kalau dalam islam Bedaskan Kita justru kalau mau pangkal kaya Adalah sedekah Makin banyak kita keluarkan Maka makin banyak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah balas semua itu Dan ini rezif sederhana Kalau kita praktekin dalam kehidupan kita Kita praktekin dalam kehidupan kita Nanti kita akan temukan sendiri Bagaimana dasyatnya sedekah itu Sampai Sebagian ulama salaf mengatakan Kedermawanan itu adalah pohon di surga Dan ranting-rantingnya ada di muka bumi ini Siapa yang bergelantungan pada ranting-rantingnya Maka dia akan dibawa ke surga Dan kepelitan itu adalah pohon di neraka Ranting-rantingnya di bumi ini Siapa yang bergelantungan pada salah satu rantingnya Maka akan dibawa ke neraka Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW dikenal Orang yang sangat dermawan Ajwadunnas Ya begitu gambaran para sahabat Belum pernah Nabi SAW itu diminta sesuatu menolak Belum pernah Selalu saja beliau memberikan Sampai pada tingkat levelnya Pernah sekali beliau dapat Banyak sekali sahabat memberikan kepada beliau kurma Di keranjang-keranjang Lalu ada orang-orang dari ansur yang datang Yang miskin minta Beliau kasih semuanya Bahkan yang minta orang kaya pun dikasih Jadi beliau kasih semuanya Jadi pada saat beliau sudah kasih Ternyata Habis semua yang beliau ingin sedekahkan itu Sudah tidak ada lagi gitu Masih ada orang yang minta Maka pada saat ada yang datang minta Nabi SAW merawat wajahnya berubah Karena beliau sedih Tidak bisa memberi lagi Umar bin Khattab Mertua beliau dan sahabat beliau R.A. Mengatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Allah tidak bebankan anda di atas ini semua Maksudnya Tidak ada ya sudah Kenapa harus bersedih gitu Toh juga barusan saja Atau baru saja anda bersedekah Maka Nabi SAW diam Tidak menjawab Kemudian Berkata lagi Ali bin Nabi Talib R.A Jadi pada saat itu Ali bin Nabi Talib R.A Beliau melihat Nabi SAW sedih Lalu beliau mengorek kantongan Ternyata masih ada tiga dirham Maka beliau mengeluarkan dan mengatakan Ya Rasulullah Ini ada harta saya yang tersisa Silahkan sudah sedekahkan Ke siapapun yang anda inginkan Maka tiba-tiba wajah Nabi SAW senyum Gembira Dan beliau mengatakan Bihadha umirtu Beginilah aku diperintahkan Jadi luar biasanya beliau mencintai Sedekah itu Beliau suka sekali memberi Dan subhanallah Sering kami bahasakan dalam pengajian Pengajian kami Tidak mungkin bisa Ya Loyal dan baik umat tangga itu Hubungan suami istri Tidak mungkin juga Persahabatan itu jadi langgeng Tidak mungkin partner bisnis juga bisa berlanjut terus Selama orang itu pelit Mustahil Tapi selama orang itu dermawan Semuanya akan baik Semuanya akan baik Hubungan suami istri akan baik Hubungan orang tua sama anak baik Anak sama orang tua baik Teman sama teman baik Sama seluruh orang Kita akan baik Tidak ada orang yang tidak suka Orang dermawan Tapi sebaliknya Orang akan benci dengan orang yang pelit Ya Karena apa saja Semuanya serba dihitung Pikiran dia kalau selama masih dalam konsep kapitalis Keluar berarti berkurang Nah ini jadi masalah Dan saya juga menyarankan Bapak Ibu sekalian Ini saran saya Dan saya juga terapkan di rumah itu Jangan pernah belikan celengan anak-anak Karena kita sering begitu kan Ini nak nabung Kasih celengan Ini kita melahirkan dari kecil Perasaan pelit pada diri mereka Sekarang kalau kita punya dua orang anak Kita belikan celengan masing-masing Ini contoh saja Pastikan si kakak atau si adik akan berantem Kalau saudaranya pegang celengannya Ya Kenapa? Karena dari Mereka sudah merasa ini milik saya Bukan cuma itu Kadang-kadang ibunya Bahkan ayahnya Anaknya marah Kenapa ibu pegang celengan saya? Apalagi kalau kita sampai ambil isinya Ini gak benar Jadi jangan Yang benar Kasih uang belanja atau jajan Bilang Nak Kalau istirahat sekolah Traktir teman kamu Gak apa-apa sedekah Cari teman kamu yang tidak mampu Biasakan begitu Lihat celengan masjid Kasih Lihat orang miskin Kasih Lahirkan sifat kedermawanan itu Karena itu bagian daripada agama kita Ingat Bakhil itu Pelit Bagian dari dosa besar Bukan cuma dosa Pelit itu Dosa besar Makanya Imam Al-Dhahbi Rahimahullah Masukkan dalam buku beliau Al-Kabair Dosa-dosa besar Itu khusus Bakhil Dan ternyata bukan cuma beliau Syekh Muhammad Al-Munajib Dalam buku Dosa-dosa besar beliau Juga Syekh Muhammad Al-Tamimi Atau Syekh Muhammad Al-Hawab Juga dalam buku beliau Dosa besar-besar Juga mengangkat Pelit Bab khusus tentang Bab khusus tentang dosa besar Adalah Pelit atau Bakhil itu Jadi ini bahaya sekali Makanya Nabi SAW juga Pernah bertanya kepada Beberapa orang ansar Kebetulan kepala sukunya meninggal Dan diganti oleh kepala suku baru Kemudian Nabi SAW berkata Siapa kepala suku kalian Kata mereka Fulan bin Fulan Kata Nabi SAW Bagaimana orangnya Oh dia berwibawa ya Rasulullah Dia orang yang tampan Orang yang punya kedudukan Cuma sayangnya dia pelit Apa kata Nabi SAW Penyakit jiwa apa Yang lebih buruk Daripada bakhil Jadi teman-teman Tidak ada dalam Islam itu Konsep perhitungan Apalagi kalau dikeluarkan jalan Allah Makin kita royal Maka makin banyak rezeki datang Itu kata kuncinya Nah yang perlu juga difahami Teman-teman sekalian Ada perbedaan antara zakat dan sedekah Kalau zakat Yang merupakan wajib Bagi yang mampu Hukum Islam kita yang ketiga Itu ada syarat-syaratnya Haul satu tahun Misalnya Ramadan ke Ramadan Januari ke Januari misalnya Tapi yang terdapatnya bulan Hijriah ya Ramadan ke Ramadan Dan Ramadan lebih tepat Kalau kita mudah diingat Orang biasa puasa Orang memang banyak mengejar amal salih Dilipat gandakan pahala Nah ini Ramadan ke Ramadan Satu tahun Dan yang kedua Nisop Kadar minimalnya harta itu Kalau kadar minimalnya 85 gram Mas standar satu tahun Tidak pernah turun Maka di akhir nanti bulan ke-12 Kita keluarkan 2,5% Nah ini Zakat Nah zakat ini Teman-teman sekalian fungsinya Untuk mensucikan harta Contoh misalnya Kan waktu manasik kemarin Kita ada di Ajuat Resto ya Lihat restoran kami Yang Allah amanahkan itu Kami tidak bisa Setiap Pembeli datang Nanya Uang anda halal gak? Kan gak mungkin Begitu juga Bapak ibu dagang Gak mungkin kita nanya kan Nah bagaimana caranya Supaya pendapatan kita Dalam satu tahun itu bersih Nah ini zakat fungsinya Jadi kalau ada pendapatan-pendapatan Yang syubhad Yang kita tidak tahu sumbernya Maka bisa dibersihkan Dengan zakat Ini fungsinya Dan zakat ini Yang paling baik adalah Bapak ibu habiskan Di masa haul Maksudnya Misalnya ramadhan ke ramadhan nih Pas tiba ramadhan Dan dikeluarkan zakat Di saat itulah Bapak ibu habiskan zakatnya Jangan karena zakat itu besar Misalnya zakatnya sampai 1 miliar 2 miliar Misalnya besar Kemudian dicicil Dikeluarkan sampai tahun depan Yang benar adalah Di haul itu Karena Setelah beramadhan ke ramadhan Bulan syawal Itu sudah masuk hitungan Haul yang tahun depan Paham gak? Nah ini banyak jemaah kami temukan begitu Jadi mereka karena zakatnya besar Mereka taruh Disimpan Lalu dicicil Dikeluarkan Nah ini berarti dia hanya dapat pahala Zakatnya Pensucian hartanya Kalau mau banyak hartanya Maka Sekuatan kuncinya sedekah Nah sedekah ini Tidak ada haul 1 tahun Tidak ada nisab Kadar minimal 85 grand mas Yang bertahan 1 tahun Dan tidak ada persentase 2,5% Bapak ibu mau keluarkan 100% Bisa Dan anjurannya setiap hari Beranjak daripada hadith Bukhari Kata Nabi SAW Setiap tiba di pagi hari Kayak kita sekarang ini Ya Allah turunkan 2 malaikat Yang satu mengatakan Ya Allah lapangkan rezeki orang yang sedekah Yang satu mengatakan Hancurkan binasakan orang yang pelit Kata Ibn Hajar rahimahullah Doa malaikat yang kedua ini Yang mengatakan Hancurkan orang yang bakhil Maksudnya Hancurkan jiwanya dan hartanya Tapi disini ada perintah Untuk mengejar doa malaikat perharinya Makanya Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Aisyah Semua sahabat-sahabat Nabi Yang mulia riduanullah alihim Mereka tidak pernah lewatkan Satu hari kecuali bersedekah Bahkan ada diantara mereka Yang hanya bersedekah Walaupun dalam satu hari Itu cuma dengan sebutir bawang Ada seorang tabi'in dulu Beliau selalu kalau keluar Pasti bawa sesuatu Sampai satu waktu ke mesin Bawa bawang di kantongnya Dan akhirnya bau bawang itu Salah satu temannya berkata Kenapa anda bawa bawang ini Dia bilang saya tidak temukan Untuk sedekah kecuali ini Maka dia bersedekah Walaupun dengan bawang Dan ini kan teman-teman sekalian Sedekah ini Makin baik kita berikan Maka makin besar juga Alasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jangan selalu bersedekah Dengan yang Ya Sisa-sisa Sisa makanan Bukan tidak boleh Tapi sisa makanan Jadi tidak pernah bersedekah Dengan yang sempurna Kalau mau Sedekah yang paling bagus Pahalanya Bapak ibu makan di satu restoran Misal contoh Restoran Padang 50 ribu rupiah Contoh Kita sudah kenyang nasi Rendang dan segala macam Coba beli Porsi yang sama Menu yang sama Berikan ke tukang parkir Nah itu sedekah yang benar Karena kita memberikan Seperti porsi yang kita makan Kita berbagi Kenikmatan yang kita rasakan Itu kesempurnaannya begitu Bapak ibu beli satu baju Bagus Beli baju yang sama Sedekahin Gitu Nah Kalau kita selalu sedekah Sisa-sisa makanan Baju yang sudah tua sekali Bukan tidak boleh Tapi tentu beda pahalanya Dengan orang yang keluarkan Maksimal Ya Jadi bapak ibu bisa mendapatkan Dua jenis pahala Dari satu ibadah Maksudnya begini Kita bisa dapat pahala Dari sholat malam Saya tadi malam Bapak ibu tahajud misalnya Dapat pahala tahajud Tapi bapak ibu bisa dapat pahala Kemasan sholat malam itu Maksudnya bagaimana Akan beda pahalanya Antara orang yang Pas bangun malam Saya mau tahajud Dia untuk dia sholat Dapat pahala Dapat pahala Tergantung kadar keikhlasannya Beda dengan orang Yang dia kemas Memang dia sudah niatin dari malam Dia akan sholat malam Dia siapin baju khusus untuk sholat malamnya Parfum khusus untuk sholat malamnya Sejadah khusus untuk sholat malamnya Ini beda Karena dia mengemasnya Kan gitu Nah mirip dengan umroh kita begini misalnya Ini sering saya tekankan ke jemaah umroh itu Selalu Kita dapat pahala umrohnya iya Tapi jangan lupa ada pahala kemasannya Nggak usah perhitungan dalam masalah umroh Atau haji Bayar saja Hotel bintang lima Kelas bisnis Apa saja yang kita bisa lakukan Toh juga Allah akan balas Dan ada pahalanya Nah gitu Nah ini semua ditarik dalam semua jenis ibadah Jadi kalau bahasa saya supaya mudah difahami Untuk mendapatkan ikan paus Butuh kapal tanker Jangan pakai kail Nggak mungkin Ini celengan masjid lewat Sumbang dua ribu rupiah Mintanya kesehatan Keturunan Keselamatan Masuk surga Dua ribu rupiah Coba Bagaimana bisa ketemu Nggak mungkin Kan gitu Nah ini poin Dalam pembukaan kita Supaya difahami Jadi Bahasan tentang bab sedekah Bukan hanya sekitar Oh sedekah saya sudah tahu Enggak Gimana tertanam dalam hati kita Menjadi sebuah bagian daripada keimanan Yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan Dan dalam memaksanakan ibadah ini Kita harus Ya Kita harus Paksakan Kalau kita Nggak paksakan Bapak ibu Nggak paksain berangkat umur Begini Nggak bakal umur-umur Nggak paksain sholat malam Nggak paksain baca Quran Nggak paksain zikir Nggak bakal kita lakukan Maka harus kita Nambil keputusan dalam masalah ini Tapi yang penting Harus difahami tentang masalah Sedekah tadi Dan zakat Kalau zakat Mensucian harta Kalau sedekah Justru memperbanyak Harta Jadi bedain ini Bedain Kalau zakat Dia masuk di jenis-jenis tertentu Di harta Gitu kan Emas dan perak Uang Kemudian mungkin Apa Peternakan hewan ternak Seperti Unta Sapi Sama domba Ini dari jenis hewannya Ya Pertambangan juga ada zakatnya sendiri Hasil panen perkebunan juga ada zakat sendiri Tapi jenis-jenis tertentu ya Dan itu juga dari jenis-jenis itu Zakatnya Tapi kalau sedekah bisa dari mana saja Kita bisa sedekah dari baju Bisa sedekah dari Kendaraan Bisa segala macam Dan jumlahnya tidak Tidak ditentukan Nah makin banyak kita bersedekah Maka insya Allah Makin banyak mendapatkan pahala Juga mendapatkan cinta Allah juga mendapatkan cinta makhluk Ya Jadi Tidak akan ketemu sekali lagi Loyal Dalam rumah tangga Dalam persahabatan Dalam kehidupan kita Dalam sehari Orang yang pelit dengan itu semua Tidak mungkin Tapi akan ketemu dengan orang yang Dermawan Baik Baik Di bab ke-12 ini Di kitab sedekah Dalam kitab Sahih Targib Tarhib Ini bab khusus Al-Mundir Rahmanullah Meletakkan Bab yang unik ini Bab tentang Ancaman Menolak Permintaan Hamba sahayanya Atau kerabatnya Yang meminta Dari kelebihan Hartanya Ya Dan Memberikan sedekah Kepada orang lain Sementara kerabatnya Membutuhkan Ini judul ini Judul bab Saya jelaskan dulu Salah satu tradisi Yang kami pakai Dalam menjelaskan kitab Seperti ini Adalah Kalau ada judul Kami jelaskan juga Makna judulnya Biar jelas Yang dimaksud dengan Hamba sahaya Teman-teman sekalian Adalah Di zaman dulu Orang-orang Yang diperjual belikan Di pasar perbudakan Di zaman kita sekarang Sudah tidak ada Setelah perang dunia kedua Disepakati secara internasional Tidak ada lagi perbudakan Tapi sebelumnya Ada perbudakan itu Dari mana perbudakan ini Biasanya Yang terjadi Seperti kasus Bilal Di Mekah Radia Allah Bilal itu keluar Dengan orang tuanya Dari negeri Habasya Untuk mencari rezeki Tapi di tengah jalan Dirampok oleh penjahat Kemudian Orang tuanya Dijual Dan Bilal pun dijual Di pasar perbudakan Jadilah dia budak Seperti itu terjadinya Atau orang-orang Yang kalah peperangan Yang ditawan Itu jadi budak Ini juga diperjual belikan Cuman Islam datang Mengatur semua itu Perbudakan ini Kalau ada Kita bisa jadikan Mereka sebagai Ajang pahala kita Islam selalu menyuruh Dalam Al-Quran Fakku rakabah Tahrir rakabah Bebasin budak Bebasin budak Talha bin Wabidillah Radiallahu Salah satu sahabat Yang kita ceritakan Kemarin di perang Uhud Yang banyak membela Nabinya Yang sampai gigi Beliau tanggal Karena mencabut Ya besi yang tertancap Di pipi Nabi SAW Beliau itu terkenal Sekali dengan Kekayaannya Dan setiap hari Beliau di kota Madinia ini Mendatangi pasar budak Membeli antara 30 sampai 36 budak Dibebasin setiap hari Ya karena ini Membebasin budak Adalah bagian daripada Ibadah Nah budak-budak ini juga Kalau dalam hukum Syarat Islam Boleh jadi penebus Atau diistilahkan Dengan kafarah Pernah dengar hukum Kalau suami istri Berhubungan biologis Di siang hari Ramadan Ya Kan selain Batal puasanya Kena dendah Ya Kafarah Dendahnya apa Bebasin budak Kalau tidak ada Puasa 2 bulan Berturut-turut Kalau gak mampu Baru memberikan makan 60 orang miskin Kan gitu Nah ini Pembersihannya Berarti ada Pembebasan budak Sama juga dengan orang Kalau sumpah Demi Allah Tapi sebenarnya Dia salah gitu Karena itu ada Pembersihan tuh Bebasin budak Ya Atau puasa 3 hari Berturut-turut Atau memberikan makan 10 orang miskin Kan ada Bebasin budak Nah ini bisa jadi Bagian daripada Hukum itu sendiri Tentu saya bilang tadi Di zaman kita Sudah tidak ada Perbudakan Tetapi Di masa itu ada Budak-budak ini Kalaupun kita Misalnya ke pasar nih Kita beli budak itu Dan Kita tidak Mau bebaskan Kita mau Pekerjakan dia Itu boleh dalam Islam Nah Kalau dia bekerja Hasil dari kerjanya Itu bisa dibagi Antara dia sama Majikannya Makanya Abu Bakar Punya seorang budak Yang beliau Pekerjakan Silahkan bekerja Nah hasil kerjanya Setiap hari Budak ini datang Membawakan Abu Bakar Makanan Dari hasil keringatnya Makan sama-sama gitu Nah ini Nah ini bisa terjadi Kan gitu Nah disini dikatakan Ancaman menolak Permintaan Hamba sahayanya Maksudnya Kalau hamba sahaya itu Bekerja Dan dia berikan Storan hasil Kerjanya kepada Majikannya Misal dia punya Hasil 500 ribu Dia store Kepada majikannya Nah Kemudian Sudah diberikan Makanan misalnya 200 ribu Masanya 300 ribu Hamba sahaya ini Minta Tolong saya ada kebutuhan Saya butuh 300 ribu itu Nah disini Tidak boleh ditolak Dia harus beri Gitu Terutama Di saat majikannya Punya pendapatan Nah ini Yang dimaksud dengan Ancaman Menolak permintaan Hamba sahaya Ini dulu ya Kemudian dikatakan Atau kerabatnya Nah ini yang banyak Terjadi zaman kita sekarang kan Adik Sepupu Paman Tante Ponakan Biasa kan gitu Minta Tolong bantu saya Tolong begini saya Nah ini Bapak Ibu Perhatikannya Ancaman Menolak Permintaan Hamba sahaya Atau kerabatnya Yang meminta Dari kelebihan Hartanya Berarti Dari bab ini Bisa dipahami apa Tidak boleh Bapak Ibu Menolak Orang yang minta Bantuan Apalagi Kalau punya Hukuman kerabat Jangan bilang Ini orang Selalu minta terus Tidak masalah Dia mintakan Kita dapat pahala Coba Coba fahami Poin ini Fudalibani Iyatu Rahimahullah Salah satu Ulama Tabi ini Mishur Beliau pernah Membungkus Yang beliau Ingin sedekahkan Banyak gitu Setelah itu datang Orang-orang Lalu dibagikan Sampai habis Setelah itu Beliau senyum lebar Setelah bagi-bagi ini Habis semuanya Senyum lebar Lalu dia bilang Sama orang-orang Di sekitarnya Lihatlah Orang-orang ini Pergi membawa Amal-amal kami Ketimbangan Amal kami Tanpa upah sedikitpun Dalam riwayat lain Beliau mengatakan Lihatlah orang-orang ini Membawa pahala-pahala Amal kami Ketimbangan amal Tanpa upah sedikitpun Ya Dan beliau mengatakan Dalam Tambahan kata-katanya itu Tanpa upah sedikitpun Dan juga Sampai mereka Meletakkannya Di timbangan amal kami Jadi misalnya begini Bapak ibu ada Kerabatnya Atau orang yang miskin Minta Satu juta rupiah Tolong bantu Anak saya butuh rumah sakit Atau apa saja Terus kita bantu nih Secara kasat mata Dia kan dapat Satu juta itu Dan dia pakai ini Untuk kebutuhan dia Tapi Sebenarnya Hakikatnya Teman-teman sekalian Kita sedang punya Satu juta itu Di bawah ketimbangan Amal kita Bahkan lebih Daripada itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dalam Al-Quran Sampai melakukan Sampai melakukan satu Perbuatan kebaikan Allah akan lipatkan Dan akan menjadi Sepuluh kali lipat Berarti bisa Sepuluh juta bisa bahkan Banyak kelipatan-kelipatan Kalau dalam beberapa Hadid Bukhari dijelaskan Itu bisa sampai Tujuh ratus kali lipat Makanya Uthman bin Affan Radial Allah Kalau bersedekah Itu luar biasa Tanpa perhitungan Karena sudah sangat Faham tentang Kaida ini Ya Dan beliau mengatakan Siapakah yang bisa Memberikan balasan Sampai tujuh ratus Kali lipat Tujuh ratus persen Investasi di perusahaan Mana ini Teman-teman Kalau ditawarkan Investasi di satu perusahaan Dalam satu tahun Misalnya Bisa mendapatkan Sepuluh persen Kalau perbankan Mungkin lima persen Ini bisa sepuluh persen Atau dua puluh persen Mungkin orang sudah Berlumat-lumat Investasi sana Lima puluh persen Orang investasi Luar biasa Seratus persen Mungkin orang sudah Tutup mata Gitu kan Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan sampai Tujuh ratus Kali lipat Tujuh ratus persen Balasannya Dan Allah akan Berikan kesehatan Allah bukan Berkahi keturunan Allah akan berikan Segala macam Hanya dengan sedekah itu Di dunia Allah balas dengan rezeki Di akhirat Allah balas dengan Pahala yang melimpah Ya jadi ini Poin perlu untuk Digarisbawahi baik-baik Kena ada orang Sampai berbohong Dengan kerabatnya Kalau saya gak pegang uang Padahal uangnya banyak Nah ini Masalah ini Gitu kan Dia tanamkan dalam dirinya Sifat bakhil Gak boleh Jangan pernah menolak Permintaan orang Kasih aja Walaupun kita gak bisa Kasih semuanya Yang penting kita kasih Itu sifat yang diajarkan Dan sikap Dari Nabi SAW Dan itu yang diajarkan oleh agama kita Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah itu dermawan Allah itu suka Memberi hamba-hambanya Allah itu Maha pemberi Maha pemaaf Maha segala-galanya Jadi itu harus kita tanamkan Dalam diri kita Coba resep ini Teman-teman sekalian Juga tadi Sempat saya bilang Kalau sedekah itu Selain bisa Melipat gandakan Pahala Mendatangkan rezeki Juga dia bisa menjadi Solusi dari permasalahan Coba renungi hadis Nabi SAW Ini pernah kita bahas Di bab-bab sebelumnya Sebenarnya Kata Nabi SAW Obati orang-orang sakit Di antara kalian Dengan sedekah Bukan obat Kata Nabi SAW Obati orang-orang yang sakit Di antara kalian Dengan sedekah Gitu Abdullah bin Abbas Radiallahu anhumah Menyebutkan Beliau mengatakan Kalau ada hajat-hajatku Belum Allah kabulkan Aku sengaja keluar Mencari orang-orang miskin Untuk bersedekah Dan uniknya Setiap hari di depan Rumah beliau Selalu ada orang miskin datang Beliau dengan Abdullah bin Umar Radiallahu anhumah Ini sama-sama Jadi setiap hari datang Kalau orang-orang miskin itu Didak datang Mereka keluar mencarinya Cari orang-orang miskin itu Untuk memberikan sedekah Mungkin kalau kita kan Dak datang hari ini Alhamdulillah Dia gak datang Tapi mereka tidak Karena mereka faham itu Dan juga perlu digarisbawahi Teman-teman sekalian Sedekah Yang kalau kebetulan Datang kesempatannya Misalnya Tiba-tiba ada orang bilang Tolong bantu saya Kita bantu Itu beda pahalanya Ada yang lebih besar Daripada itu maksudnya Itu beda pahalanya Ada yang lebih besar Daripada dia Sedekah yang Kita antarkan Tanpa orang minta Itu lebih besar pahalanya Jadi kita sengaja keluar Mencari mana Yayasan sosial Mana orang miskin Mana janda-janda Yang susah Terus kita bantu Tanpa mereka minta Itu pahalanya lebih besar Karena memang kita niat Keluar mau ibadah Kalau tadi yang pertama Enggak Kita tunggu ada orang yang minta Baru kita kasih Beda pahalanya Kalau Bapak Ibu tinggal Di satu komplek mewah Dijaga sama security Kapan Bapak Ibu mau sedekah Ketemu orang miskinnya Kapan Lewat di lampu merah pun Orang ngamen minta Kita masih nolak Lalu kapan sedekahnya Jadi kita Harusnya punya kantong-kantong sedekah Makanya kami sering ajak Di Yayasan kami Yayasan sedekah kreatif itu Hampir semua jemaah kami Motivasi Ayo Bukan cuma Yayasan kami Yayasan mana saja Yayasan sosial Bapak Ibu usahakan Punya akad sama mereka Jadi donatur tetap Setiap bulan Ini buat infak sedekah saya Ini buat bagi-bagi beras Ini buat anak yatim Ini buat sebarin Quran Rutinkan Jadi kita kalau keluarin Misalnya setiap awal bulan Misal sejuta rupiah Dua juta rupiah Kita niatkan selalu setiap bulan rutin Maka ini nanti Kita sudah seperti sedekah Setiap hari satu bulan ke depan Karena kita kan niatnya bulanan Mirip suami kasih nafkah istrinya Ini awal bulan Untuk sampai akhir bulan Berarti dia seperti sedekah Sampai akhir bulan Dia udah kasih Nah ini penting Jadi bersedekah Dengan kita mencari Sumber-sumber sedekah itu Lebih besar pahalanya Dibandingkan Kalau ada orang yang datang Baru kita kasih Puncak kedermawanan Justru di saat orang itu Sibuk mencari Kantong-kantong sedekah itu Ada di antara jemaah kami Bapak Ibu sekalian Itu setelah praktek ini Sampai membahasakan begini Ustaz Saya sampai ketagihan dengan sedekah Masya Allah orangnya luar biasa Rezekinya Allah bukain itu Dia cuma dulu di rumah Miliaran datang uangnya Cerita sama saya Tapi ternyata Katanya di sedekah Dan dia sudah bilang Saya sudah ketagihan Saya kalau tidak sedekah Kayaknya tidak enak Karena sudah lihat hasilnya Sedekah di sini Tiba-tiba datang dari sana Sedekah di sana datang dari sini Tidak pernah berhenti Selalu begitu Akhirnya sampai beliau punya program Yang luar biasa gitu Setiap ada keluarganya yang butuh Dia cari Keterampilannya apa Langsung dimodalin Habis itu dia bilang ini ya Mandiri ya Pindah lagi ke sana Jadi dia coba Sedekah itu Ya berkembang Idenya Sehingga dia bisa Banyak yang orang dibantu Ada yang dikasih modal mobil Sehingga dia Apa Menjadi taksi pribadi lah Ada juga orang yang dibukain Toko Ada orang yang ini Dan itu segala macam Ini termasuk diantaranya Jadi kita mencari kantong-kantong itu ya Kita akan baca hadit pertama Insya Allah di bab ini Tapi saya ulangi kembali babnya Ancaman Menolak Permintaan hamba sahayanya Atau kerabatnya yang meminta Dari kelebihan hartanya Ya Nah terus potongan terakhir bab ini Dikatakan Atau Memberikan sedekahnya kepada orang lain Sementara kerabatnya membutuhkan Nah ini poin juga perlu kita jelaskan Sekarang kalau bapak ibu punya Satu juta rupiah Mau disedekahin Ada si A Orang miskin Tapi tidak ada hubungan kerabat Ada si B Orang miskin punya hubungan kerabat Yang mana kita dahulukan Yang punya kerabat Nah ini penting ini Perlu difahami Jadi kita dahulukan kerabat kita Dikatakan oleh seorang sahabat Dia pernah mengatakan begitu Ya Rasulullah Saya punya satu kantong dirham Dia udah sisipin di satu kantong Untuk disedekahin Ada satu orang miskin Tidak ada hubungan kerabat sama saya Yang satu miskin punya hubungan kerabat sama saya Yang mana saya dahulukan Kata Nabi S.A.W Kalau kau berikan yang punya hubungan kerabat denganmu Maka pastikan kau akan dapat dua pahala Pahala sedekah dan pahala kekerabatannya Nah oleh karena itu juga perlu teman-teman sekalian Karena ini saya lihat di Indonesia masih kurang ya Kita perlu peduli dengan jalur nasab kita Nah mungkin bapak ibu sini kalau saya tanya Sampai nama kakek atau neneknya masih tahu Tapi kalau saya tanya nama ayah kakeknya Atau kakek-kakeknya Ini jangan luput teman-teman sekalian Usahakan kita tahu Nama kita Fulan Bin Fulan Bin Fulan Bin Fulan maksimal sampai kerap berapa Karena bisa saja Dari kakek kelima kita Di atas Itu ternyata Menikah dengan seorang orang lain Itu ada keturunan sendiri Dan kita sepupu sebenarnya sama Keturunan dia itu Saya pernah ketemu dengan seseorang Subhanallah turunan Cina Belum seorang ustad Dan beliau sekarang di MUI Hafizahullah Saya tidak usah sebutkan namanya Tapi saya bersahabat dari dulu sama beliau Satu waktu setelah kami bersahabat Mungkin berjalan Mungkin sekitar tiga tahunan Waktu itu sekarang sih sudah Belasan tahun berjalannya Saya mampir di rumah beliau Terus saya masih tinggal di Makassar Belum pindah ke Jakarta Saya mampir ke rumah beliau Terus tiba-tiba beliau bilang Ada nenek saya Disebut namanya Fulana gitu Menikah sama seorang turunan Arab Dia bilang Disebutlah nama seorang laki-laki Ternyata itu kakek saya gitu Jadi kami baru tahu Ternyata kami ketemu di kakek sama nenek ini Jadi kakek saya nikah sama nenek dia gitu Berarti ini masih hubungan kerabat gitu Nah ini hubungan kekerabatan ini penting Karena bersedekah dengan mereka Pahalanya lebih besar Gitu Nah dari sini juga perlu difahami teman-teman Bukan berarti Kita tidak sedekah dengan selain kerabat kita Bukan Tapi kalau bertemu Berpapasan antara kerabat sama Yang non kerabat Kita ada hubungan kerabat kita Ya Karena kayak misalnya teman-teman Di sini Di Mekah insya Allah nanti Saya akan aja Ini salah satu program rutin yang saya buat di Uhud Tur Itu selalu kita ajar Dan memperkenalkan kantong-kantong sedekah di Mekah Jadi ada yayasan-yayasan sosial Ada lembaga tempat tahfid Quran Dan diantara imam-imam masyid haram Ada yang tamatan yayasan mereka Itu buka konter Di bawah tower jam itu Walaupun kita nanti di Darut Tauhid Di interkon Tapi kita bisa nyeberang nanti Di mal itu Itu buka konter Ada juga rumah sakit Yang membagi-bagikan obat-obatan Gratis di wilayah haram Ada juga Yang bergerak Apa Pembagian makanan Langsung ya Nanti kita akan pergi ke sana insya Allah Kita beli satu porsi makanan Sepuluh real Nanti terserah Mau nyumbang berapa Oh saya mau sepuluh bungkus Berarti seratus real misalnya Nanti dibagiin langsung Ke orang-orang yang lulalang Keluar dari masjid haram Nah itu contohnya gitu Nah sedekah-sedekah seperti ini kan Tidak hubungan kerabat sama kita Tapi masa kita mau tinggalin Pahalanya di Mekah kan besar Nah itu contohnya Jadi kalau ketemu berpapasan Ada orang minta bantuan Non kerabat dan ada kerabat Maka kita dahulukan kerabat Tapi kalau tidak ada kerabat yang sedang minta Maka kita boleh sedekah Kemana saja Yang penting intinya Bersedekah Baik Dalam bab ini Hadis pertamanya Dengan sanat hasan Dan urutan hadis yang dari pertama Belajar kitab ini Jadi ini sudah kitab Jilid 2 ya Bagi teman-teman yang belum pernah ikutin Ini jilid 2 Jilid 1 sudah kami selesaikan Di jilid 2 pun ini sudah halaman 250an Dia sekitar 400 halaman Kalau yang belum tahu juga Yang baru datang Di PDFnya sudah kami kirim kitabnya Di grup ya Bisa dibuka Jadi hadis pertama dalam bab ini Di sebelahnya titik 2 Ada hasan Maksudnya derajat hadisnya Dan ada di sebelahnya dalam kurung Urutan hadis dari awal belajar 895 hadis Dari bahaz Ibn Hakim Dari bapaknya Dari kakeknya Radiyallahu alaihi wa jema'in Dia berkata Kultu ya Rasulullah Man abar Qala ummaka Thumma ummaka Thumma ummaka Thumma abaka Thumma al-aqraba Fal-aqrab Wa qala Rasulullah S.A.W La yas'alu rajulun maulahu Min fadlin Huwa indahu Fayamna'uhu iya Illa du'iya lahu Yawmal qiyamati Fadluhu Alladhi manahu Shujia'an Akra' Artinya Hadis itu Diriwayatkan Abu Dawud Dan lafadnya Milik Abu Dawud Juga tirmidhi Meriwayatkan Dan mengatakan Hadis Hasan Terjemahannya Aku berkata Wahai Rasulullah Kepada siapakah aku Harus mendahulukan Baktiku Maka Rasulullah S.A.W Mengatakan Ibumu Kemudian Ibumu Kemudian Ibumu Kemudian Ayahmu Ibu tiga kali Kemudian Ayah Satu kali Kemudian Kerabat-kerabat Terdekatmu Kemudian Kerabat-kerabat Yang lebih dekat Maksudnya Mulai dari yang terdekat Paman Tante Kemudian baru Sepupu Dan seterusnya Kemudian Kata Nabi S.A.W Tidak Tidaklah seseorang Laki-laki Meminta Majikannya Atau Tidaklah seorang Meminta Dari majikannya Kelebihan harta Yang dimilikinya Lalu majikannya Menolaknya Kecuali Kelebihan harta Yang dimilikinya Itu Yang dia Menolak Untuk memberikan Akan Dijadikan Pada hari kiamat Dalam wujud Ular besar Yang botak Ini Lafad hadithnya Baik Tradisi kami juga Dalam mempelajari Atau Memberikan pelajaran Dalam hadith ini Atau Setiap kali baca hadith Kita ambil Faidahnya Pelajarannya Langsung kita masuk saja Ke faidah pertama Dari hadith Faidah pertama Dari hadith Adalah Tentang masalah Siapa orang yang Paling pantas Didahulukan Dalam bakti Kalau dari kedua orang tua Didahulukan Ibu Tapi ingat Garis bawahi Ini adalah Pelayanan Pelayanan Kalau ibu kita Mengatakan nak Tolong ambilin Ibu air Ayah mengatakan nak Tolong ambilin Ayah air Yang kita dahulukan siapa? Ibu Nak tolong Antar ibu ke sini Ayah mengatakan nak Tolong antar ayah ke sini Kita dahulukan Ibu Pelayanan Tetapi Tidak berlaku pada semua hal Karena banyak orang Salah faham ini Ibumu 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 Lalu ibu semuanya Seakan-akan ayah tidak punya kedudukan Ini keliru Ingat Penisbatan nama Hanya kepada Ayah Walaupun ibu yang mengandung Tidak mungkin Fulan bin Ibunya Gitu kan Tapi dia kan Fulan bin Fulan Ayahnya Walaupun ayahnya itu Kafir Walaupun orang Ayahnya itu jahat Tidak ada urusannya Penisbatan nama kepada ayah Kemudian yang kedua juga Dalam masalah pernikahan Wanita Tidak boleh Kecuali dengan izin Walinya Ayah kandungnya Walaupun ibunya setuju Tidak bisa Tetap tidak sah Kata Nabi SAW Wanita manapun yang menikahkan dirinya Tanpa izin Walinya nikahnya Batal Batal Nah biasa kan terjadi begitu tuh Ada laki-laki ngelamar seorang wanita Di ayahnya Lalu ayah perempuan nolak Yang terjadi apa Dia datang ke ibunya ini Calon mempelai perempuan Ngelobi Kasih hadiah Sampai ibunya ridok Ayahnya ibunya paksakan pernikahan Ayahnya tidak setuju Ini batal Tidak sah Percuma Harus izin ayah kandungnya Tentu ada bab sendiri Kapan hak ayah bisa ditarik darinya Di saat misalnya Dia orang kafir Tidak boleh ada wali dari orang kafir Gitu kan Atau Dia menolak seorang calon Laki-laki soleh Tanpa udur syarih Misalnya Dia mau anak perempuannya nikah Sama seorang Laki-laki Pemabuk Tidak sholat Sementara Anaknya lagi dilamar Sama laki-laki soleh Ini tidak boleh Disini boleh diarahkan Kepada wali hakim Atau dia datang Kepada Pamannya Saudara ayahnya Yang akan merobbi ayahnya Perempuan ini Dan seterusnya Atau kepada wali hakim Yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kalau kita dikau Ada itu ya Ya seperti itu kurang lebih gambarannya Baik kita kembali kepada Bahasan kita Jadi Ibu dan ayah Kita dahulukan ibu dari sisi Pelayanan Tapi jangan karena hadit ini Orang salah faham Sehingga ayah selalu Dinomor duakan Bukan Dalam pelayanan iya Tapi dalam penisbatan nama Dalam izin pernikahan Tidak boleh kecuali Dari ayah Gitu kan Bahkan Imam Zabi rahimahullah Angkat Sebuah bab khusus Dalam dosa-dosa besar Beliau adalah Membenci ayah Bagian daripada dosa besar Ya Karena memang banyak orang begitu Ya sudah Ibu saya kok yang urus saya dari kecil Ayah saya tidak Ya sudah Ditinggalin Tidak boleh Ya Karena Nabi s.a.w. mengancam itu Siapa yang membenci ayah Maka dia telah kufur Maksudnya mendapatkan dosa kekufuran Bukan kafir keluar Islam ya Tapi dia dapat dosa besar Maksudnya Disini kufurun dunah kufur Dosanya seperti dosa kufur Tapi dia tidak kafir gitu Kanking beratnya Jadi tidak boleh membenci Nah ini poin Perlu digadis bawahi Ini faedah pertama Jadi dalam pelayanan Kita dahulukan ibu Tapi dalam Ya Penisbatan nama Izin pernikahan Tetap kepada Ayah Faedah yang kedua Yang bisa diambil dari hadith adalah Harusnya Kita mendahulukan Kerabat setelah Kedua orang tua Dalam sedekah Karena kata Nabi SAW Thummal akrafal akrab Kemudian orang terdekat Lalu orang terdekat Setelah kedua orang tua Jadi kita Paman Tante Ya Saudara Ini semua orang punya kekerabatan Nah perlu saya jelaskan Kekerabatan ini teman-teman Ada orang punya kekerabatan Atau istilahnya rahim Ya Dan Punya hak Mahram Mahram itu tidak boleh menikah Sama kita Siapa mereka Jalur langsung ke atas kita Ayah Ibu Kakek Nenek Ya Kita begitu lahir Ini mahrum kita Dan semua jalur Kesamping mereka Saudara dan saudari Ibu Saudara dan saudari Ayah Saudara dan saudari Nenek Saudara dan saudari Kakek Semua itu adalah Rahim dan mahrum kita Ya Kemudian semua jalur Disamping kita Saudara dan saudari kita Apakah itu seayah dan seibu Atau seibu saja Atau seayah saja Maksudnya bagaimana Kalau ada orang Dari satu sumber sperma Dan dari satu perut Lahir dari satu rahim Namanya seibu dan seayah kan Kalau ada orang misal Janda Punya anak Kemudian dari suami Yang sebelumnya Lalu dia nikah Lalu dia nikah Sama laki-laki baru Suami keduanya Dan punya anak lagi Nah Disini Anak dari suami pertama Sama anak dari suami kedua Namanya saudara seibu Karena dari satu rahim Tapi beda sperma Nah Kemudian ada saudara seayah Saudara seayah itu Bapak ibu sekalian Kalau misal contoh Seorang laki-laki berpoligami Dia punya dua orang istri Dua-duanya melahirkan anak Berarti ini saudara seayah Karena mereka beda rahim Tapi satu sumber sperma Nah Ini sama kedudukannya mereka ya Kemudian juga ada Saudara susuan Nah ini perlu digarisbawah juga Poin penting ya Nabi SAW Menetapkan Kalau ada bayi disusui Sampai lima kali Dan kenyang Oleh seorang wanita Maka anak itu menjadi Anak susuannya si ibu itu Contoh misal Saya disusuin Oleh ibu tetangga Waktu kecil Lima kali sampai saya kenyang Lima kali sampai saya kenyang Maka saya menjadi Mahromnya ibu itu Dan semua anak perempuan ibu itu Saudari saya sesusuan Dan tidak boleh saya nikah sama mereka Tapi Saudara-saudari Saudari-saudari susuan saya Bukan saudara Atau bukan saudari Dari saudara saya Hanya saya saja Yang jadi mahrum mereka Tapi adik saya Kakak saya tidak Ya Nah saya tidak boleh menikah Dengan anaknya ibu susuan saya Makanya pada terjadi Di zaman Nabi SAW Seorang laki-laki dan perempuan Baru akad nikah Pengantian baru Tiba-tiba ada satu ibu datang Mengatakannya Rasulullah Ini dua-duanya pernah saya susuin Atau kecil Maka Nabi SAW pisahkan Karena mereka itu mahrum Ya Jadi jalur ke samping kita Semua jalur ke bawah kita Anak Cucu Semua jalur ke bawah saudara kita Ponakan Nah ini namanya Rahim Dan mahrum Ya Nah ada rahim Tapi dia Ada juga yang lain Menjadi rahim Dan mahrum Itu karena pernikahan Suami istri Dan mertua Nah cuma bedanya Kalau suami istri itu mahrum Sementara Selama mereka Bersatus suami istri Kalau sudah cerai dan lewat Masa iddah Berarti bukan Mahram lagi Tapi mertua Sama anak mantu Ini selamanya Tidak ada namanya Mantan mertua Tidak ada namanya Mantan anak mantu Sekali Kita menikah dengan seorang wanita Misalnya laki-laki menikah Maka ibu dia mahrum kita selamanya Walaupun cerai sama istri Jadi tidak ada namanya Mantan mertua Tidak ada namanya Mantan anak mantu Ya Nah ini juga punya hubungan kekerabatan Tapi karena pernikahan Mereka juga Ya Rahim dan mahrum Nah gitu Nah ada Orang punya hak rahim Tapi bukan mahrum Kita boleh menikah sama mereka Siapa itu? Pasangan paman Pasangan tante Ya Jadi kan biasa Indonesia ini dipukur rata ya Istri paman kita panggil tante kan biasanya Kadang-kadang bahkan kita salaman sama dia Padahal sebenarnya itu bukan mahrum kita Dia rahim tapi bukan mahrum Karena kalau cerai sama paman Bisa nikah sama ponakan suaminya Gitu lah Bisa ditangkap ya Nah sama juga suami tante Suami tante itu bukan mahrum bagi ponakan Si perempuan ini si tante ini Bukan si anak perempuan Bukan mahrum dari ponakan perempuannya si perempuan ini Gitu Jadi kan kalau tante kita menikah sama seorang laki-laki Laki-laki ini suaminya tante Bukan mahrum ponakan perempuannya si istri ini Karena kalau cerai sama tante itu Si mantan suami ini bisa nikah sama ponakannya Mantan istrinya gitu Ya penting itu ya Begitu juga dengan ipar Ipar itu punya hak rahim Tapi bukan mahrum Nah ini banyak orang tidak paham Sehingga di Indonesia Kalau dia tidak bisa keluar Dia suruh adiknya antar istrinya Padahal itu bukan mahrumnya Kan gitu Makanya Nabi SAW pernah Waktu ditanya tentang ipar Karena dia mengatakan Tidak ada yang Laki-laki dan perempuan berduaan Kecuali yang ketiganya syaitan Gitu kan Terus kata sahabatnya Rasulullah Bagaimana dengan hamu Hamu itu ipar Kata Nabi SAW Alhamul maut Ipar itu justru kematian Kenapa kematian? Kalau na'udzubillah terjadi perselingkuhan Antara ipar sama iparnya Misal Laki-laki ini punya adik laki-laki Suami punya adik laki-laki Selingkuh sama istri kakaknya Terus hamil Kira-kira bagaimana ini? Ini jadi masalah besar Selingkuh dengan Orang yang tidak punya hubungan kerabat Itu masih lebih ringan Walaupun itu tidak boleh gitu kan Tapi kalau sama ipar Ini masalah ini Ini berat gitu Oleh karena itu harus hati-hati Tapi intinya Mereka adalah orang yang punya hubungan rahim Tapi bukan mahrum Nah ini perlu digaris bawah Sehingga setiap muslimah Tetap wajib tutup aurat di depan Iparnya Mereka juga tidak boleh Bersalaman Karena itu laki-laki asing Itu juga perempuan asing Kalau ipar perempuannya gitu Nah ini Yang perlu digaris bawah Nah orang-orang yang punya kekerabatan ini Yang tadi Rahim dan mahrum Orang yang lebih pantas Untuk kita dahulukan dalam sedekah kita Kemudian baru yang rahim Tapi bukan mahrum Nah gitu Ya Nah kalau kita cari Siapa kira-kira ustad Orang yang terdekat dengan ibu dan ayah saya Maka yang terdekat dari ayah Adalah saudaranya Paman Makanya teman-teman Coba usahakan Ini saran saja Coba kita praktekin bahasa Arab Di dalam julukan-julukan Paman dan Tante kita Karena ini punya hubungan hukum Syari'i Saudara ayah Bahasa Arabnya Am Biasa di Indonesia Kalau turunan Arab itu Panggil Ami-Ami Maksudnya Pamanku Nah kalau dipanggil Ami Berarti saudara ayah Nah kalau ayah kita meninggal Pengganti ayah adalah ini Saudaranya Ya Juga ada Paman dari ibu kan Bahasa Arabnya beda ini Bahasa Arabnya Khal Kalau tadi saudara ayah Am Kalau saudara dari ibu Paman dari ibu Namanya khal Kedudukannya beda Yang lebih pantas kita bakti Adalah saudara ayah Bukan saudaranya ibu Saudaranya ibu tetap punya Kedudukan Tapi kalau Distarakan ini Lebih berhak Saudara ayah Kalau dari ibu Adalah saudarinya Kalau Tante kita Yang paling pantas kita bakti Setelah ibu kita meninggal Adalah saudarinya ibu Tante dari ibu Bahasa Arabnya Khal Biasanya kita bilang Khalati Tante ku Kalau saudarinya ayah Bahasa Arabnya Ammah Biasa dipanggil Ammati Nah ini beda nih Kalau sisi kedudukan Khalah Lebih tinggi daripada Ammah Ya Jadi ini punya Derajat-derajat Jadi yang paling tinggi adalah Ibu dan ayah kita Kemudian setelah itu Dari Dari keluarga ayah adalah Saudaranya ayah Dan dari Perempuan Saudarinya ibu Baru kemudian kerabat-kerabat yang lain Datang kedudukannya Nah ini faedah yang kedua Jadi setelah kedua orang tua adalah Al-Aqrab Al-Aqrab Atau kerabat-kerabat terdekat Faedah yang ketiga dari hadith Tentang adanya ancaman Bagi orang yang memiliki Hamba sahaya Kemudian ada kelebihan Harta dia Dan hamba sahaya yang perlu Kemudian dia tidak mau kasih Ini ada ancaman dosa sendiri Tadi saya sudah kasih gambaran Di awal pembukaan kita Hamba sahaya bisa kita pekerjakan Dia bekerja Hasilnya kan kita Bisa menikmati bersama Gitu kan Itu salah satu yang dibolehkan Nah kalau seandainya Hamba sahaya menyerahkan nih Sesuatu kepada dia Kemudian misalnya tadi 500 ribu rupiah Kemudian sudah dipakai 200 ribu rupiah Ada 300 ribu rupiah lebihnya Lalu hamba sahaya itu minta Maka kita kasih Tidak boleh ditahan Nah ini juga berlaku Sebagaimana al-muntur disebutkan Dalam babnya Atau kerabatnya Jadi bukan hamba sahaya Kerabat pun begitu Sesuai dengan tingkatan-tingkatan Tadi yang sudah kita jelaskan Nah kerabat juga sama Tidak boleh teman-teman Kalau dia minta kita tolak Bantu saja Kasih Dan kita harus hilangkan Persepsi kita Oh kalau saya kasih Nanti akan Jadi kebiasaan Oh kalau saya kasih Begini dan begitu Enggak Gak usah berpikiran begitu Justru kita bersyukur Kalau Allah berikan kita Kesempatan untuk Bersedekah Poin penting Belum jadikan sebagai Sebuah catatan Bapak ibu sekalian Setiap bapak ibu Punya kesempatan Beribadah Jadikan ibadah itu Adalah ibadah Terakhir kita Contoh misal Tadi subuh Kita ada kesempatan nih Solat subuh di masjid Segera kerjakan Jadi anggap itu adalah Ibadah terakhir Anggap setelah subuh Kita meninggal Kenapa yang bisa saja Begitu kan Kan kita tidak pernah tahu Ajil kapan datang Nah sama dengan sedekah Di saat ada orang miskin Sedang minta Jangan tunda Kasih aja langsung Karena bisa saja Setelah kita Lima langkah dari situ Meninggal Itu amal terakhir kita Dengan Pemahaman seperti ini Teman-teman Kita tidak akan pernah Menunda amal sore kita Karena bisa saja Amal itu adalah Amal yang terakhir Jadi penyesaran akan datang Kalau orang menunda-nunda Aman Baik Di faedah yang ketiga ini Yang kita bisa ambil pelajaran adalah Ancaman atau larangan Dari Nabi S.A.W. menolak Untuk memberikan orang yang minta Gitu kan Sementara Kita punya kelebihan Apalagi kalau sampai berbohong Nah itu tidak boleh Ya Ini faedah daripada Hadith yang bisa diambil Kemudian Di penutupan hadith disebutkan Kalau ada orang Sengaja menolak Dia tidak mau memberikan Kepada kerabatnya Sementara dia punya Dengan alasan Ini orang minta-minta terus Misalnya contoh Nanti jadi kebiasaan Nanti segala macam Hujjalah Alasan argumentasi Dia sampaikan Maka harta yang lebih Yang dia tidak kasih itu Allah akan Wujudkan dalam bentuk Ular botak Pada hari kiamat Mungkin teman-teman Yang belum Mendengarkan hadith Tentang ancaman Orang menolak Membayar zakat Belum faham Masalah ini Saya sampaikan begini Di beberapa Bab sebelumnya Ada bab Ancaman orang Yang menolak Membayar zakat Nah ancamannya cukup banyak Di antaranya adalah Harta yang kita Tidak zakati Itu akan Didatangkan hari kiamat Dalam bentuk Lempengan-lempengan Api Lalu Distrikakan Di dahi Di lambung Dan di punggung Setiap kali dingin Dipanaskan lagi Itu di mahsyar Sebelum masuk ke neraka Di neraka ada lagi Siksaan gitu Riwayat lain menyebutkan Allah akan Wujudkan Harta tersebut Dalam bentuk Ular Dari api Dan Dia terus mengejar Pemilik harta ini Sambil membuka Mulutnya Dan berkata Ambillah hartamu Karena aku tidak butuhkan Orang itu Berusaha lari dari Ular tadi Tapi dia tidak bisa Mohon maaf Sampai Kata Nabi SAW Dia anggap dirinya Sudah tidak bisa lagi Selamat Dari Ular tersebut Maka dia memasukkan Tangannya Kedalam mulut Ular itu Untuk mengambil Hartanya Karena ular itu Suruh ambil Maka ular itu pun Melumatnya seperti Unta Jantan Melumat Tanaman Atau makanannya Jadi unta itu Bibirnya pecah ya Bapak ibu sekarang Di tengah tangannya ini Sobek gitu Dari itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau nanti Bisa lihat di youtube Unta kalau makan itu Biasanya Terlihat tuh Bibirnya terbagi dua Bagian atas itu Yang memang begitu Ciptaannya Itu sebenarnya Salah satu hikmahnya Unta itu bisa Leluasa makan Pohon-pohon Berduri yang ada Di padang pasir Jadi tidak meropek Mulutnya gitu Nah Kata Nabi SAW Maka ular itu Melumatnya seperti Unta Jantan Melumat makanannya Ada riwayat Dan juga mengatakan Siapa yang tidak Meluarkan zakat Hartanya Maka Allah akan Jadikan Harta tersebut Ular botak Berbisa Nah gitu Yang akan melilit Tubuhnya dari kaki Sampai ke lehernya Kemudian Mematok-matok Kepalanya Sambil mengatakan Akulah hartamu Akulah simpananmu Setelah hancur Allah utuhkan lagi Sampai Diselesaikannya Mahkamah Allah 50 ribu tahun Kata Nabi SAW Nah Ini yang dimaksud Jadi ancaman Dalam hadith ini Mirip dengan Ancaman orang Yang menolak Membayar Zakat Jadi harta yang Hadith yang kedua Hadith yang kedua dan Hadith yang ketiga Hadith yang kedua dengan Sanat Hasan Suhih Urutan 896 Dari awal belajar Berbunyi dari Jarir bin Abdillah Al-Bajali Radiyallahu Dia berkata Rasulullah SAW Bersabda Ma min zhi rahimin Ya'ti za rahimihi Saya ulangi Ma min zhi rahimin Ya'ti za rahimihi Fa yas'aluhu Fadlan a'tahu Iya Fa yabkhalu Alayhi Illa akhraj Allahulahu Min jahannama Hayyatan Yuqalu laha Shujia' Ya talamadhu Fayutawwiqa Fayutawwiqubihi Ya Ya talamadhu Fayutawwakubihi Hadith ini Terjemahannya Kata Nabi SAW Tidaklah Seorang kerabat Mendatangi kerabatnya Meminta kelebihan Yang Allah berikan kepadanya Kelebihan harta Tolong bantu saya Kerabatnya Lalu dia pelit Tidak memberikan Untuknya Kecuali Allah mengeluarkan Untuknya Dari neraka Jahannam Pada hari kiamat Seekor ular Yang disebut Dengan Shujia' Dalam kurung Terjemahnya Ular besar Yang mendesis Dengan lidahnya Dan melilitnya Nasi akan Menyiksa Ya Jadi hadith yang kedua ini Sebenarnya Merincikan saja Makna daripada Hadith yang pertama Kalau hadith pertama tadi Akan dalam bentuk Ular Nah ini Lebih dijelaskan lagi Kalau ada orang Sengaja Menyimpan-nyimpan Rekeningnya Banyak uang Kerabatnya Bolak-balak Minta Tidak mau dia bantu Orang-orang miskin Minta dia Tidak mau bantu Ya seakan-akan Harta itu punya dia Pada semuanya Titipan dari Allah Maka akan menjadi Penyiksa bagi dia Faedah daripada Hadith adalah Yang pertama Tentang Pentingnya Menjaga rahim Karena kata Nabi SAW Tidak ada Seseorang Mendatangi Kerabatnya Yang punya rahim Lalu meminta Kepada kerabatnya Yang memiliki kelebihan Ya Kemudian dia nolak Kecuali yang menolak Ini akan didatangkan Nanti Siksaan Seperti yang sudah dijelaskan Ular Ya Jadi pentingnya Menjaga hubungan rahim Terutama dalam Memenuhi kebutuhan-kebutuhan Mereka Kemudian yang kedua Adanya ancaman Mirip dengan hadith yang sebelumnya Tentang masalah Ya Hukuman Harta itu Akan berubah menjadi Ular Yang akan Menyiksa dia Pada hari kiamat Kita tutup dengan hadith ketiga Hadith terakhir dalam bab ini Hasan digairihi Atau menjadi Hasan Kena dikuatkan dengan Riwayat-riwayat lain Urutan 897 Dari awal belajar Berbunyi Dari Abdullah bin Amr Radiyallahu Dia berkata Rasulullah SAW bersabda Ayyuma Rajulin Atahu Bin Ammihi Yaskaluhu Min Fadlihi Faman'ahu Mana'ahu Allahu Fadlahu Yawmal Qiyamah Laki-laki Manapun Atau siapapun Yang didatangkan oleh Sepupunya Meminta Kelebihan Kelebihan Hartanya Lalu dia menolaknya Tidak mau memberinya Maka Allah Tidak akan memberikan Karunia Untuk penolak ini Pada hari kiamat nanti Hadith ini teribat Kertabara dalam Mu'jamul Songyir Dan juga Mu'jamul Awsat Hadith ini Memberikan pelajaran Kepada kita Lebih spesifik lagi Disebutkan Tentang jenis Kekerabatan Yaitu sepupu Ya Jadi kalau sepupu kan Biasanya kita merasa Lebih jauh Ya Dan perlu di garis bawah Sepupu ini juga Termasuk Rahim Tapi bukan mahram Ya Nah ini karena di Indonesia Kadang-kadang kita tidak faham Belum faham Sebagian Sebagiannya Jadi Saya pernah mendatangi Beberapa Orang Datang ke rumah Mereka Itu rupanya Duduk sama sepupu-sepupunya Semua Dan mereka sering Membahasakan Ini saudara-saudara Sehingga Ada diantara akhwatnya Tidak berhijab Gitu kan Kenapa Karena dianggap saudara Padahal sebenarnya sepupunya Ini bukan mahrum Boleh menikah Makanya Ali bin Abi Talib Radiyallah anhu Itu sepupunya Nabi kan Karena ayah Ali bin Abi Talib Abu Talib Dengan ayah Nabi S.A.W. Abdullah bersaudara kan Berarti Nabi sama Ali bersepupu kan Tapi Ali menikah sama siapa Anaknya Nabi Anak sepupunya dia Fatima Kan gitu Jadi sepupu orang tua kita Sepupu kita juga Karena ini adalah Ali sepupunya Nabi Berarti sepupunya juga Fatima Gitu kan Nah ini adalah Biasa kita sebutkan Om ya di Indonesia Padahal sebenarnya ini sepupu Nah sepupu ini juga punya hak Mereka punya hak rahim Tapi mereka bukan mahrum Di sini dalam hadir disebutkan Tentang masalah secara khusus Kalau ada orang yang sepupunya Datang minta Dan dia punya kelebihan Dia tidak mau bantu Maka Allah pun akan Menghalangi dia Dari karunia Karunianya pada hari kiamat Tentu ini rugi sekali ya Di hari kiamat itu Kita sangat butuh Di dunia aja kita butuh Karunia Allah Apalagi di akhirat Kita sudah tidak bisa Beramal soleh Karunia itu bisa Penambahan amal soleh Timbangan amal Bisa pemaafan dosa Bisa penambahan derajat di surga Jadi Banyak sekali yang kita Luput ya Dari karunia Allah Hanya karena menolak Untuk memberikan Kepada kerabat kita Jadi itu Faidah yang bisa kita ambil Dari hadith Mirip dengan hadith sebelumnya Yaitu tentang Pentingnya peduli terhadap kerabat Dan ancaman Bagi orang yang tidak mau Memberikan kelebihan harta Pada kerabatnya yang butuh Itu Dengan nanti pada hari kiamat Dia akan dijauhi Dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!